Aksi bejat dilakukan seorang kakak berinsial RE 26 tahun di Kubur Raya, Kalimantan, Barang yang nekat mudah paksa adik kandungnya berinsial PU 23 tahun. Sebelum melakukan aksi bejatnya, pelaku menganyai korban hingga babak belur. Kasus tereskrim Polres Kubur Raya AKP Jatmiko mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Rabu 23 Maret 2022. Insiden berawal saat pelaku datang ke tempat kerja korban di Kota Pontianak. Tiba-tiba RE mengajak keluar PU tanpa seizin atasan dari sang adik. Kemudian pelaku mengajak korban pergi tanpa tujuan yang jelas, hingga tiba di kawasan perkebunan di kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubur Raya. Saat di perkebunan sawit, keduanya beristirahat di sebuah rumah kosong dan memutuskan menginap. Pada Rabu dini hari, korban terbangun karena buang air kecil. Setelah selesai, ternyata pelaku juga terbangun dari tidurnya. Seketika itu pula, pelaku langsung menarik korban dan memaksanya untuk melayani nafsunya. Korban yang melawan pun sempat ditampar dan ditendang oleh pelaku. Setelah melancarkan aksi bejahatnya, pelaku langsung meninggalkan adiknya di rumah kosong itu, sembari membawa dompet dan KTP korban. Kemudian pada 28 Mei, korban langsung melaporkan aksi bejahat sang kakak ke Polres Kubur Raya. Saat ini pelaku berhasil diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!